Gubernur Gorontalo Rusli Habibi melakukan peninjauan stok beras di gudang bulog Subdrive Gorontalo. Kedatangan Gubernur Gorontalo Rusli Habibi bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo Ida Syahida untuk memastikan kondisi pangan di Gorontalo aman dan terkendali di tengah pandemi virus corona. Dari hasil pantauan langsung bersama pimpinan OPD terkait pemerintah Provinsi Gorontalo, stok beras yang tersedia di gudang Telumolok Kota Gorontalo mencukupi hingga akhir tahun 2020. Ketersediaan stok kebutuhan pokok masyarakat dipersiapkan jika nantinya Provinsi Gorontalo memperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Alhamdulillah hari ini saya ada agenda penyerahan. Benih tadi di Limboto tapi nanti disini dulu untuk menyakinkan apakah stok beras di Dolok atau bulog Gorontalo itu tersedia. Karena kemarin saya sudah resmi mengajukan status atau PSBB, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sehingga dampak daripada itu sudah kita prediksi akan kita prediksi. Termasuk untuk kesiapan daripada beras. Nah Alhamdulillah hasil tinggalkan kami dan penjelasan dari Pak Dolok di Kabang Gorontalo cukup. Bahkan sampai Desember Pak ya. Seolah sampai Desember kita tunjukkan. Dengan kebutuhan Gorontalo, bahkan ini berapa daerah kita lagi panen, kita usahakan juga diserap oleh Dolok dan juga ada beras import yang akan menang. Termasuk gula. Gula sebentar lagi akan masuk 50 ton untuk kebutuhan Provinsi Gorontalo dan dijual dengan harga head Rp12.500. Ini seolah kita sudah koordinasi dengan perindah kop dan sosial. Kita akan beli, kita akan booking untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka pemberian sembako bersubsidi dan sembako murah. Gratis kepada masyarakat. Selain ketersediaan kebutuhan beras, gula dan minyak lapap, pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah memiliki stok ikan hingga 20 ton di beberapa tempat penyimpanan ikan yang dimiliki. Ketersediaan kebutuhan pokok tersebut nantinya akan dibagikan kepada masyarakat jika PSBB diperlakukan selama 14 hari. Alhamdulillah ikan kita sudah siapkan sebanyak 20 ton di beberapa co-storage untuk persiapan kita bagi-bagian ke masyarakat. Apabila PSBB kita disetujui, karena konsekuensinya insya Allah mereka dirumahkan semua selama 14 hari. Nah selama 14 hari itu, ya kita yang akan memberikan semangat kepada mereka. Tim Nyiputan Gorontalo TV